Artis lagi bete itu, ya butuh di support lah, orang lagi bete, nah contoh nih Coki lagi bete, sini Cok Mwah gitu Misal, jika seandainya pas syuting dia profesional, tapi abis syuting dia lagi bete Terus ngajak lu, us, ayo pulang us bareng gua Gimana? Karena bete Gimana? Karena bete Manjir sih Cok Gini 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 Ayo, tidak seperti biasanya, langsung berkumpul di sini lagi karena kita ada di Ormas. Di mana ada masalah? Di situ ada Ormas! Tidak, makin basah-basih. Nonton makin banyak ya? Nonton makin banyak. Setahu Ormas kayaknya penuh deh. Emang. Gue udah rencana buka tiket sih. Lo jangan salah, us ini banyak bukan karena pengen lihat kita, pengen lihat kita kepleset sebenarnya. Betul, betul, betul. Kayak wahana ya di sini ya? Udah nunggu di sana satu, udah megang catetan tuh. Iya, bener-bener. Terus lo tau nggak, roasternya kan kita-kita aja kan? Luka jenda, lu, lu, gua, lu, makin dikit yang mau acara ini, bro. Bener. Dia di Orang kita, di Orang itu pelang-pelang. Ini nomernya Levi di band. Gue mulai percaya kayaknya motong-motongin video Ormas kayaknya tim mereka sendiri. Atau nomornya GP kan? Iya, bikin akun sendiri lagi aja yang gue ngalamin duduk di sini kemarin. Oh iya juga tapi ya, bener juga tapi. Jadi lo sekarang punya validasi bukan cuma orang yang ngejorokin, lo pernah. Saya pernah, memang nyesel, memang nyesel. Tapi Oksar, nada udah nggak serumah kan? Udah, udah serumah. Setelah yang lu, Oksar kemarin, peropas lingkungan, nada udah cabut. Ada udah nggak ada, anaknya gue yang cowok nggak tau kemana, istri nggak tau kemana. Aksar kalau nggak salah mukulin Samsung, aku benci apa-apa. Sam-satnya di print luka Om Ded dulu. Iya, iya. Bener. Tapi yang jaman dulu yang kering. Yang 5 tahun lalu dia joget-joget. Iya, iya. Gue baru liat. Yang pengokin panci. Iya, iya. Gue baru liat video Om Deddy 5 tahun lalu. Anjir joget, luas banget. Kelasa. Iya kenapa? Masih bisa, sekarang masih bisa. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah dong. 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 Sorry, sorry. Kita ngomong Deddy yang mana nih, karena dia banyak fasenya. Oh iya betul. Karena yang pertama kan Deddy Bejita tuh. Deddy Bejita. Deddy Bejita. Itu paling pertama tuh. Paling pertama. Deddy One Punch Man. Deddy One Punch Man. Deddy One Punch Man. Wing Chun. Wing Chun, kan? Karena yang paling memorable buat gue, Deddy Meramal. Ranks, ketik Ranks. Ranks, ketik Ranks. Masih ramal, akan saya ramal. Masih. Gitu. Tapi ya gue akhirnya ketemu Coki lagi loh. Kenapa? Iya udah lama gue nggak ketemu lo. Bangsa kita sering ketemu asum. Semua nada. Ya tapi kan nggak ada kamera. Makanya Cok pulang ke Depok orang tua lo. Tau. Padahal salah apa sih? Dari rumah gue. Kenapa ini jadi acara keluarga gue? Ayo. Dan akan kita sambut jadi orang tua Coki. Ayo. Bukan acara tuh. Bukan. Enggak. Enggak. Bukan bedah rumah. Bukan bedah rumah. Soalnya ada gini-gini. Dibukakan rumah baru. Iya. Tapi orang tua kalau datang emang nggak gitu? Hah? Kalau orang tua kalau datang kok gitu? Buat rating aja. Hei. Hei. Ini apa ini Pak? Oh ya oke oke oke. Udah lama nggak ketemu Coki ya. Halo. Tapi saya nggak suka deh sama orang-orang kayak gini nih. Kenapa emang? Abis rehab terus pakai loreng-loreng. Oh. Hei. Mantap gitu udah gabung Ormas. Loreng-loreng kan banyak kan Pak? Banyak. Iya. Orange, hijau, putih, merah. Banyak. Oh Coki. Iya. Yang kalau lagi ada masalah cari backup-an itu biar dia aja. Oh. Sambilnya begitu kan ada masalah. Iya bener-bener bener-bener. Tapi lu pakai baju ini, si Coki pakai baju ini cocok banget. Lu ngomong, akan saya bantu lai. Oh iya 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 iya. Waduh, akan saya bantu lai. Aku udah lupa lu. Aku udah lupa lu. Kalau ini lu bikin ganas nih, akan saya bantu lai gitu. Referensinya udah agak lama ya. Kau berdua ketemu lu kan itu. Masih itu ya, berarti Coki yang ku bantu lai ya. Iya iya. Tapi ngomong-ngomong tentang artis ya. Kemarin kita baru bicara tentang artis ringkuh. Ya kan artis dan saya dari situ. Nah akhirnya gua berpikir gitu. Artis itu kan sebenarnya banyak ya di Indonesia ini banyak ya. Ada artis itu kan beda-beda. Karena Indonesia itu kan beda suku agama, rasa tergolongan dan sebagainya. Iya. Jadi ada artis yang beragama Kristen, ada artis yang beragama Islam, ada artis yang beragama Hindu. Ada yang nggak punya agama juga. Ada Atheis. Iya 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 iya. Tapi sebenarnya lebih dekat, saya lebih suka dengan Atheis. Bener kan? Kenapa tuh ngerasinnya? Karena orang segini. Kenapa orang segini? Saya nge-language aja. Karena banyak. Banyak orang-orang Atheis yang berat. Banyak orang-orang Atheis dibandingkan. Wih. Weih. Weih. Menghindar. Menghindar. Gue agak menghindar loh. Mengini begini. Jadi. Saya pribadi yang lebih suka dengan orang-orang Atheis dibandingkan orang-orang dengan agama-agama seperti ini nih. Oke om. Sebelum lu buka topshipnya, ada baiknya siapa yang pro, siapa yang kontra dulu aja. Gitu aja dulu sebelum dibuka. Siapa yang pro, siapa yang kontra. Ini lu tau kenapa gua suka orang Atheis? Oh ada lanjut tadi. Nggak tau gua kenapa. Karena orang Atheis tidak percaya pada Tuhan. Tinggal nambahin. Selain Allah. Oh. Oh. Ada yang mau ngelucuin, nggak bisa loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa Pak Coki. Bisa Pak Coki. Bisa Pak Coki. Udah setengah masuk. Udah setengah masuk. Ayo. Bisa yuk. Sudah lumayan lah. Kalau ada nambahin, anda akan dipotong di TikTok dengan lagu OPIC. Ya. Bisa yuk. Kita mendukung ya. Siapa tau ya. Jadi artis itu beda-beda. Gendrenya beda. Gendernya beda. Dan sebagainya. Oleh karena itu kita mau bahas tentang artis. 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 Lagi bete. Artis. Lagi bete. Artis. Lagi bete. Lagi bete. Artis. Lagi bete. Lagi bete. Lagi bete. Eh kayaknya. Lagi bete. Happy, happy, happy. Kok murung Cok? Kok lagi bete. Lagi bete ya? Iya. Ya. Itu bencong. Itu bencong. Bencong. Barusan Cok. Lagi. 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 Lagi ratanya. Itu kan yang masyarakat ingin. Saya berperaku seperti itu kan. Memang banget. Apa? Ini namanya bencong sama lagi bete. Iya. Enggak, karena... Karena... Karena anjing itu yang bencong 90-an lagi, 80-an lagi. Enggak, karena kan lagi bete ini kan adalah state of mind. Dimana lagi bete ini kan adalah... Iya, bisa semua orang bisa lagi bete. Bisa gak perlu artinya? Boleh. Enggak perlu artinya, semua orang biasa juga boleh. Lagi bete banyak. Lagi bete banyak. Lagi bete... Oh, iya, iya. Lama sebenarnya. Lama. Lama. Umur-umur ya, teman-teman yang sorry. Umur-umur. Fasalannya kalian juga gak berani kalian tegas-tegas ngomong. Loh apa? Apa emang ini bener ini? Enggak boleh bete. Artis lagi bete. Tapi kan tadi bukan itu, maksudnya lagi bete kan? Iya kan lagi bete kan? Iya. Iya, iya. Edi kalau suaranya tinggi itu falset ya. Iya. Bentar lagi, Jani mau nge-cover lagunya Gita Gutawa. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Bisa lagi. Karena menghargai anda, saya bikin anda untuk pro ya. Oke. Oke. Sebagai teman kan? Sebagai teman. Sebagai teman. Pro dan kontra tentang banyaknya sekarang artis-artis lagi bete. Lagi bete. Lagi bete. Lagi bete. Siap. Kita jadi kayak Cepang ya. Lagi bete. Lagi bete. Lagi bete. Lagi bete. Wow. Kita mulai dari mana nih? Gak kalau... Bang. Langsung jangan lepar. Bukan. Kalau itu terlalu mudah ngomongin lagi bete. Bener. Oke. Aku mau peras. Kenapa kau pro dengan artis lagi bete? Oh kayaknya mulai dari situ aja ya. Mulai dari situ ya. Iya. Lu pronounce lu her ya rambut lu panjang gitu. Gini. Gua mau jelasin dulu ya. Gak. Gak di follow up. Bagus. Joksnya gak di follow up. Bagus. Bang. Gak peduli gua. Joksnya gak di follow up. Enggak gua harus tau pronoun flu apa biar gua tuh gak salah. Nah gini ya. Gua tuh ya. Mikir. Artis lagi bete itu. Ya. Butuh di support lah. Orang lagi bete. Nah. Contoh nih. Coki lagi bete. Sini Cok. Gitu. Gitu doang. Ada artis. Tadi bete. Gua sering banget gitu. Gua sebenernya. Gua sebenernya bisa melakukan hal yang sama. Ya. Cuman. Jinat agenda tuh berminyak. Sumpah. Enggak. 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 Mengkilapnya tau gak lu kayak. Panci Maksim. Dan kalo ngeratan nama Jinat ada bagian tubuh lain yang gak berminyak. Aduh. Apa ya kira-kira. Hahaha. Itu kan kontra. Hahaha. 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 Kalo gua itu. Wess. Apa ini? Love wins. Oh. Ya karena cinta in general kan. Bener. Cinta gender. Oh ini arahnya kesitu ya. Coba gua cok. Apa? Enggak. Gini. 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 Sabar. Eh sebelum menganggamannya hangat. Sabarin lah. Gini. Cuma ngomongin pegangan aja. Ketika us pegang tanganku. Mereka diam. Iya. Begitu kalian pegangan. Cies. Nah. Ini dia. Gini. 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 Dari semua orang yang memegang tangan gua. Dari semua orang yang memegang tangan gua. Dan yang mencium kening gua. Kenapa harus anda? Kenapa tidak anda? Kenapa tidak anda? Maksudnya. Kenapa anda diri? Kenapa anda diri? Maksudnya kan. Lu bilang berminyak. Iya. Lebih tadi berminyakan gua memberikan. Kita harus sesama. Kalau kata orang kan kita artis. Sesama artis kan harus sering support. Bener. Dalam memfasilitasikan lu kan ingin ada hasrat-hasrat. Betul. Cuma kan terhalau oleh minyak-minyak bumi gitu. Iya. 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 Minyak jalan tahanyi. Minyak jalan tahanyi. Minyak jalan tahanyi. Minyak jalan tahanyi. Saya sih tidak keberatan. Saya sih tidak keberatan dengan apa yang Pras lakukan terhadap saya. Iya. Lebih ke parah. Kenapa harus Pras? Lu tersinggung ga? Engga. Hah? Sama sekali engga. Kok mata lu gini-gini? Bangsan banget anj**. Kalau lagi bete kan orang suka salah tinggal. Maksudnya jadi kayak takut ngerespon di support. Takutnya nanti. Ya you know lah. Gitu. 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 Udah ada nih kalian ini gimana? Gen dah! Profesional dong Gen. Kita kontra nih. Eh kau gimmick gimmick tapi kena biji betulan. Kena betulan loh. Iya 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 iya. Itu clip on, clip on. Bener. Caki! Apa sih bang? Gitu. Engga kalau lu betulan tuh kayak bener gitu. Soalnya satu gondrol satu jempak gitu. Iya. Bener. Kayak bener gitu. Engga lah beda. Engga tapi Coknya tadi udah menjelaskan. Bahwa yang kayak begini ini disukain sama artis lagi bete kan? Oh orang merasa begitu ya Coknya? Hah? Secara looks akan. Karena gini, karena gini. Sebenarnya kita balik dulu ke esensi diskusi kita dulu. Iya, ini dia. Kira-kira kenapa banyak yang keberatan dengan artis-artis lagi bete? Kita mulai dari situ dulu. Gak profesional lah. Artis lagi bete. Orang. Bener dong. Bener. 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 Isuinnya enak banget. Kayaknya sekarang di Ormas. Iya iya. Bener-bener. Au. Gitu kayak. TNI bukan Au. Gitu kayak gini. Gitu kayak gini. Kalau lu bakal ngelau. Pastiin dulu. Lu, Fuuuuh, gitu. Pastiin dulu. Jadi menurut lu tidak profesional? Tidak profesional. Dan lu tidak suka artis lagi bete? Ya maksudnya, Ya sekarang gini aja, Kontrak udah ada. Lu gak mendapatkan hak lu seperti apa yang ditulis di kontrak. Tapi lu pas lagi kerja, lu malah bete. Ya itu kan berarti kan emang tidak profesional dari awal. Dan disangkanya emang cuma dia doang gitu yang harus diikutin ke-BTE-an ya Kan yang lain juga punya, punya apa ya, punya kepentingan masing-masing juga gitu Kenapa cuma lu doang yang harus Misal, misal, jika seandainya pas syuting dia profesional Tapi abis syuting dia lagi BTE Terus ngajak lu, us, ayo pulang us bareng gue Karena BTE, karena BTE Gue karena BTE Ayo nol ternyek gue Lu manjir sih pres Gini, gini Gini, gini Gini, gini, gini Gue tau gue banyak cerita banyak sama lu ya Cuman jangan dibuka disini bang San Gini loh, gini loh Bahkan artis Karena gue dari casting, anjing Karena, maksud gue gini loh Bahkan the real, bahkan the real artis lagi BTE Gak gini-gini banget Emang asuh banget anjing Tapi ya, kontrol ya berlental gitu memang Iya, ada Iya, kayak pas nonton Jakarta First of Everybody gitu Itu pas lagi casting Coba buka bajunya Iya Buka semuanya, gitu kayak Iya Dengan, dengan, dengan Relate Gitu Aduh, gue udah jokes tuh begini, terlalu Anyway Gak apa, keluarin co Keluarin co Gak apa, nanti kan Keluarin co Gak, gak, gak Gak, gak Gak, gak Gak bisa diedit Kau gak percaya sama om Deddy? Enggak Gak, gini 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 Gini, jendak Gua, Pras sama Uus Udah sering bergongla sama dia Udah tau aslinya gimana Brengsek Gini Gini Jangan Jangan tertipu Dia Pasti dia berolong Kan artis lagi BTE Iya Gitu Kalo kembali ke konteks Tapi tadi menarik deh Tadi kan dibilang ada artis lingkuh Ada artis LGBT Ada artis bla 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 Ada artis beragama Ada artis gak beragama Kan berarti intinya sebenarnya Artis juga manusia Berarti sebenarnya artis juga manusia Sama seperti orang lain Dimana Mereka kadang Melakukan sesuatu yang gak jauh beda Dengan orang pada umumnya Jadi menurut gue Ekspektasi orang terhadap artis Ini harus dibedain juga Gitu loh Gitu co Gitu co Mana cum-cumu tadi Cuma cium-cium tadi Di tagi Di tagi Karena cium-cium tadi Kenapa tiba-tiba merhianat bangsa Tiba-tiba anggun casasmi pindah kesini bangsa Kaget gue anjing Maksud gue Kalo kita ngomong mengenai standpoint Stand moral Menurut mereka Menurut gue tuh Kesalahan masyarakat kita adalah Menaruh ekspektasi yang salah Kepada artis Cuman masalahnya kayak gini Karena artis kan dia Tidak dosa nunjukin lah di depan layar kalo lu lagi bete Hmm Bagaimana jauh Contohnya menunjukkan seperti apa Misalnya Misalnya Lagi syuting nih Kita lagi Orang lah yang paling gampang keliatan lagi bete nih Pas lagi sahur Iya Gitu kayak lu lagi ngantuk Lagi Mungkin lu belum sahur Belum apa Terus kayak Ada Ada Begitu itu Itu bercanda lagi bete namanya Satu lagi Kenapa? Tadi kanan doang Tadi kanan doang Tidak maksud gue Bermijak juga tetenya Semuanya ya Semuanya Semuanya Menunjukkan ke lagi beteannya di depan panggung Misalnya Iya Misalnya Lucunya adalah Di momen-momen tersebut Kadang faktanya ratingnya malah tinggi Betul Betul Nah tapi di satu sisi Dibenci juga Jadi maksudnya maunya yang mana Jangan bohongin masyarakat dong Justru kita jangan mengkonstruk Supaya orang-orang menerima Dan mengapresiasi Ke lagi betean itu Nah sekarang Orang-orang kan Orang-orang kan Biasanya suka dengan komedi Artis yang lagi bete Tapi begitu Dia keluar Emang lagi bete beneran Orang kayak Ih gak mungkin Nah makanya Sebenarnya yang harusnya dipahami adalah Nikmatilah Karya-karya artis lagi bete Saat lagi dia terus panggung Setelah dibawa panggung Levelnya artis ini Dan orang pada umumnya Sama Jadi gak boleh ada ekspektasi Saat dia udah dibawa panggung Menurut gue Karena Sintai karyanya Saat ada dibawa panggung Kan lagi bete adalah hak semua orang Walaupun masyarakat bilang Oh lu public figure Milik masyarakat Tapi sampe Jiwa itu kan Milik dia sendiri Penang gak bro Ini ada ciuman lagi gak Terakhirnya dibanggang nih Dia soalnya Dia soalnya Nggak ngerti-ngerti gue begitu Jadinya pengen banget Gue nih jadinya Dia soalnya Suka tiba-tiba anjing Biasanya 3 tahap itu Dari jidat Ke hidung Ke mulut Habis itu jongkok Jidat udul kan Ada jongkoknya Lo lo ngarep jok Siapa tau Maksudnya dilamar kan Iya maksudnya dilamar Ngasih CV CV Masa Dilamar lah Dilamar lah Ya dilamar bener dong Kan cinta Itu sudah kuncak lagi bete banget tuh Waduh Ini bete banget nih Lagi bete itu tidak meluruh orientasinya Yang berhubungan dengan keanehan-anehan Ini berhubungan dengan perasaan Kan lagi bete Setuju Jadi gak hanya Cuma tolong Tolong kalau misalnya lagi bete Atau saya lagi bete juga Jangan ngajak orang lain Yang gak lagi bete Untuk ikuti teman bete sama dia Itu yang suka salah Lu bete gak sih? Kagak Aku lagi bete nih Ayolah Lu bete dong Bete dong Baru sama gue Ah gue yakin lu mah juga bete juga us Gitu kayak Ya enggak Gue happy kok Gue bilang gitu Enggak gue yakin Lu mah bete Ya memang Kenapa gue jadi harus mengiakan Argumen lu Atau statement lu Ketika gue ngerasa kayak Gue gak punya perasaan yang sama dengan Kalau kayak gitu kan Maksudnya Udah masuk ke pemaksaan kendal Kita kan gak ngomong mengenai Pemaksaan kendal Tapi umumnya Lagi bete itu suka Mengajak orang lain Umumnya ini asumsi Atau ada datanya Ada datanya Karena lagi bete atau tidak Ketika punya power Bakalan jadi sama-sama aja Nah akhirnya sekarang yang Kalau lu masuknya begitu Yang akan kita diskusikan adalah Masuknya gimana ya Bang Cok? Dari belakang sih Kalau pintu depan ketutup Bener Kalau pintu depan ketutup Pintu dapur belakang kan? Pintu dapur belakang Bener-bener Ah mama belum pulang nih Gitu kan? Kita masukin Maksud gue kalau misalnya Ya makanya jangan dilarang Menurut itu jangan dilarang Kalau misalnya konteksnya tadi Kayak yang mas bilang tadi Bahwa saat orang udah punya power Akhirnya jadi punya kecenderungan Seperti itu Berarti kan Ini bukan ngomongin Mengenai lagi bete nya Ini kita ngomongin Bahwa memang kecenderungan Orang yang punya power Pasti menyalahgunakan Kekuasaan ya Masalahnya Jadi bukan tentang lagi bete nya dong Kalau dia lagi bete sendiri Itu tidak masalah Dia menjadi teman yang sangat baik Tapi jika berjumlah yang lagi bete-nya menular Tiba-tiba muncul yang Ah gue juga bete nih, ah gue juga bete nih Ada banyak Tiba-tiba kita dipaksa bete di situ juga gitu Masa lu Kita sama-sama satu circle Masa lu gak bete sih us gitu Jadi kayak masuk akal Karena kan kita beradaptasi Masuk anal Masuk akal Masuk akal Agak jauh sih itu bro Akal ke anal agak jauh sih Jadi kan masuk anal nih Eh bener Karena kan udah betul Ayo coba ulang-ulang A A K Akal Masuk Masuk A apa Anal Bagus banget Gopeng ini kayak gini Sudah lama-lama begitu ya Masih lucu aja Masih lucu aja Oke Jidat udah ya Jidat udah Tangan udah nih Ntar lu Gue bilang ah Kenapa Bini gue lagi bete Gue mau pergi sama Coki Gue bilang ah Nah Suruh 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 Nih kok ada Ada Whatsapp Dari bini lo Gak apa-apa Emang kalau lagi bete Kayak gini ya circle nya Gak anjing ini bercanda Kenapa kenapa kita kondera Karena yang dikhawatirkan lagi bete itu menular nih Kayak begini nih Nah sebenarnya Sebenarnya kalau misalnya kita mau pembahasannya Apakah lagi bete itu menular atau tidak Itu akan jadi perdebatan lain lagi Bukan masalah menular atau tidaknya Tapi kadang-kadang Jika lu ingin lebih mudah Gue ngerti Tapi kan kalau kayak gitu kan Itu kan sebenarnya Tapi ada dong Maksudnya Kalau misalnya lu pengen lebih mudah Ya lu lagi bete juga dong bareng sama gue Ngerti Ngerti Tapi kan kalau kita ngomong soal itu kan Itu udah bukan tentang lagi bete nya Itu memang kecenderungan orang Mau dia lagi bete atau tidak lagi bete Kalau lagi dalam posisi seperti itu Dia memang suka menyalahgunakan Jadi itu bukan tentang lagi bete nya Gue paham keresahan lu Bahwa memang Hal yang dilakukan itu gak boleh Tapi Pada saat orang lagi di posisi tertentu Mau dia lagi bete atau tidak lagi bete Dia pasti punya kecenderungan untuk itu Jadi itu bukan eksklusif Permasalahan orang lagi bete Tapi gue paham dan itu ada Tapi maksudnya yang kayak Yang akhirnya orang-orang yang Punya prinsip pun Jadinya tidak bisa mengeluarkan Potensi dia terbaiknya Betul Gara-gara cuma tidak mau ikutan bad mood Sama Betul Mereka gitu Betul Dan jadi sebenarnya yang harusnya kita obrolin Di tempat ini adalah Bagaimana etos kerja pershootingan ini Jadi profesional Betul Tidak tercampur-campur dengan Entah kita lagi bete Atau tidak lagi bete Dan merusak etos kerja yang ada di belakang Pinter banget Ini ngomongin Pinter banget Ini kan ngomongin kerjaan Ngomongin kerjaan Tidak sejauh itu sih Soalnya betis gue ada keriting Gak-gak-gakal ini ngomongin kerjaan Tapi buatku Lagi bete itu Dilarang sama agama Selesai Nah kalo misalnya ngomongnya udah kerana situ Itu sudah hak Itu sudah hak masing-masing Itu sudah hak masing-masing untuk mempercayai apa yang mereka percaya Tapi yang harus diingat adalah Saat mereka meyakini apa yang mereka yakini Itu kan dari sisi mereka Betul Mereka harus paham bahwa di Indonesia ini Ada kepercayaan-kepercayaan ada paham-paham lain yang hidup berdampingan Gitu Jadi gak apa-apa meyakini apa yang pengen diyakini Tapi memaksa orang untuk meyakini apa yang mereka yakini Itu nanti jadi sama aja Bener Kayak oknum-oknum lagi bete tadi Dan gue juga ngerti maksudnya soal hak itu juga Lo gak bisa ngomongin hak Kalo misalnya lo gak ngomongin Makarena kan Kayak Eh Makarena Hak Itu kan Dia ngomongin hak juga Betul Itu referensi tua banget sih Yang tau cuman jenda lagi ansap Yang ternyata menurut gue Jadi menurut gue artis lagi bete Gak bisa kita salahkan Sebelum jadi artis mungkin dia sudah lagi bete Nah ada dua kemungkinan kan Lagi bete Dari lahir gitu Dari lahirin makanya Oanya tuh Hoa Gitu Kita kan gak tau Bisa jadi Bisa jadi kan Atau mungkin dia menemukan dirinya lagi bete Saat lagi berenang Belok terus Jadi muter Bener Kita gak tau loh Bener Kita gak tau Bener Pernah waktu itu ada artis lagi bete nih Gak banting handphone Gara-gara google maps 500 meter Straight Anjing Karena dia tau jelok harusnya kan Harusnya jelok Harusnya jelok Ini harusnya Lo tau gak guys Harusnya di momen ini Jadi gue mau share masuk 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 Tapi sebenernya ketika dia bawa agama Saya udah mau masuk Tapi gak apa-apa kan Gak apa-apa Adalah kenyataan itu Ada di omongan di masyarakat pun ada yang seperti itu Dan salah saja Dan salah saja Tapi kita tau ya bahwa Contohnya seperti Coldplay mau dateng ke Indonesia kan Mungkin kan mereka juga lagi bete gitu ya Iya Tau penonton-penontonnya gak akan juga nonton mereka jadi lagi bete kan Betul Betul kan Oh kau jadi kesini tuh Ini tuh permintaan promotor Coldplay acara ini sekarang Jadi sekesannya ada agenda terselubung Hei Dia itu orang Kalian tadi bilang orang paling jahat kan disini kan Selalu ada intrik dan selalu ada upaya dibalik-balik 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 ya balik-balik Dibalik-balik ya balik lagi dia Dibalik-balik Oke sekarang kita gak perlu pro-pro kontra deh gitu ya Kalau menurut gue kita langsung aja kan Kita tau ya kadang-kadang bukan hanya artis Tapi semua orang bisa lagi bete gitu Iya Pejabat pun bisa lagi bete Pejabat pun bisa Ada Saking lagi bete tidur Betul Banyak yang begitu mungkin ada kan kita juga gak tau Betul Teman-teman sekeliling anda yang lagi bete juga ada gitu Tapi sebenarnya kan akhirnya yang menjadi value manusia menurut gue secara umum ya Yang menjadi value manusia secara umum adalah Bukan apakah dia lagi bete atau tidak lagi bete Tapi apakah dia berguna buat orang-orang di sekitarnya Betul Karena ternyata kalau dia ternyata tidak lagi bete Tapi ternyata dia sambah masyarakat What's the point gitu Betul Musuh masyarakat Mohon maaf Agak internal ya job saya Tapi maksudnya akhirnya Akhirnya gimana kemanfaatan si orang tersebut terlepas dia lagi bete atau tidak lagi bete Pokoknya yang lagi bete jangan ajak-ajak yang gak bete gitu Yang gak bete juga gak usah kayak yang menghardik yang lagi bete Jadi kayak yaudah aja masing-masing aja sebenarnya Ya kalau dia lagi bete ngajak-ngajak ya kita kesel dong Orang dia lagi bete maksudnya nyuruh kita lagi bete juga Betul Kalau kita gak lagi bete, dianya lagi bete yaudah kita gak masalah Benar, benar, benar Bukan kita Kadang-kadang kalau orang-orang lagi bete tuh malah fun orangnya gitu Menyenangkan? Menyenangkan Menyenangkan? Di tongkoroman tuh Gua ngerti karena Mampus aku seneng kali ya sama kaus Bangsan Pinter banget emosi jidat licin Dia udah mulai ketagihan Dia udah mulai ketagihan begitu yang teteknya satu lagi tadi lo ini Oh kok begini rasanya Dia gigitnya pake taring kiri tadi Ya begitulah kalau dari gua Baiklah jadi kalau kita gak pro kontra personal aja Ya kalau menurut lu ketemu artis lagi bete Sikap lu gimana gitu aja deh Fine-fine aja sih om det Fine-fine aja ya Fine-fine aja Karena sejauh ini mereka yang ngeramein suasana Maksudnya yang mereka yang akrab satu sama lain Maksudnya yang kayak Yang lain bad mood, dia yang nyemangatin Selama profesional di pekerjaannya ya Ya Oke dan gak ganggu hidup lu ya Ya Oke Yang menjadi permasalah adalah ketika kita dituduh lagi bete juga gitu Ya Ya itu kan udah fitnah Kita dituduh lho Itu udah fitnah jatuhnya ya Kita sudah menolak-nolak Enggak kok gua lagi happy, gua lagi happy gitu Enggak lu lagi bete juga gitu Ya itu jadi masalah pribadi Betul Betul Kita mah yang nenggel aing gitu Ya benci panta anjing gitu Oke Kalau lu gimana? Kalau aku, ya aku justru penasaran sih Hah? Hah? Marketing? Tentin Pak Kenapa? Pemasaran Maaf Maaf Tool Mau gitu Masara które Dia tadi告 Yang aku tau kan Prashihihihihihihihihihihihihihihihihihi Lagi bete kan Tapi dia Tadi dari tadi menunjukkan contoh–contoh lagi bete kayak asik Iain Lucu kan? Iya Ya, aku kan pengen ngerasain tuh kalo join circle-nya temen-temen lagi bete tuh kayak gimana Gua kan orang yang adaptif sekali, cepat yang adaptif Cantik banget jarinya pras, pras Sorry kalo itu begini anjir, begini, beda di begini gua Iya, iya Jika gini sih nanggar dulu Ini nih, coki nih Iya, karena orang batak kan? Iya, batak Gua kirain n********* Lo kan maksud gua kan kalo n********* Engga bisa bersekanget Kau nge-diksi dari mana itu m****** Eh, lu nyetak-nge-diksi Mata n****** satu satu atas-atas tuh Udah gitu Enak-enak, enak Udah gitu, udah gitunya Udah diitunya, beker ini Turun sendiri Eee Turun ke bawah Ini dicontoin lagi malah Yang lu gua kan menghadapi Gua suka, gua banyak temen-temen yang lagi bete Karena menurut gua ketika dia lagi bete, dia menghibur gua, gua jadi happy Betul Dan terkadang, bahasa-bahasa orang lagi bete itu seru menurut gua Betul Iya Seru Ada bahasa-bahasa kalbunya Iya, iya, iya Biasanya Kalbunya kamu sendiri kan? Betul Jadi selama tidak mengganggu, ada masalah Tidak, mengganggu tidak masalah, menurut gua Gua mau nanya, lu bingung lagi Kenapa? Enggak, kalau buat gua sih sebenarnya Sebagai pelaku yang Yang sering bete kan? Iya, iya Yang sering bete Kalau buat gua sih sebenarnya Value manusia itu lebih dari sekedar apakah dia lagi bete atau tidak lagi bete Betul Manusia itu Tolak ukur manusia itu bisa dinilai sebagai manusia secara umum Karena kita ngomongnya umum aja, karena kan kita hidup secara umum ya Iya, iya Itu lebih dari sekedar apakah dia lagi bete atau tidak lagi bete Tapi apakah dia bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya? Apakah dia bisa menjadi apa ya istilahnya ya Teman yang baik kepada orang-orang di sekelilingnya? Iya, iya, iya Dan memang gua harus akuin Orang-orang lagi bete itu tidak semuanya menyenangkan Oh, ada orang-orang yang lagi bete pasti yang menyebalkan Betul, betul Yang gua ada Demanding lagi, demanding juga ada Dan bukankah sifat menyenangkan dan tidak menyenangkan itu bukan hanya ada di orang-orang lagi bete Di semua juga ada Jadi menurut gua tinggal bagaimana kita menghormati boundaries masing-masing aja Oke Dan kita bisa hidup bersama-sama sebagai warga negara Indonesia dengan damai Bagus, ini potongan ini bisa langsung di-kita share ke tiktok Tapi saya yakin yang akan dipotong sama diri ko busa adalah yang dia mencium jirat Sayang Betul Pasti Lagi bete Itu gak ditayangin itu? Hah? Itu gak ditayangin? Ditayang? Itu harus ditayangin Tidak, terserah lu Eh? Ada Ada channel 256 katanya udah ngirim 100 ribu, mau liat cipokan katanya berdua Enggak, enggak ada Cope doang, cuy Cope doang lu kira-kira apa? Ini streaming 2 juta Ada Arifin, Arifin281 Bang Coki sama Bang Pres, cipokan dong 2 juta, 2 juta tuh 2 juta? Enggak, kalo 2 juta sih gua sorry Aku 3 juta pake lidah, yuk Maksud Kenapa jadi ting? Oke Thank you Tapi kalo gua melihatnya beginilah Kalo misalnya ada orang yang berbeda dengan kita Dan menurut secara society itu salah dan sebagainya Sebenernya yang paling bener adalah Kalaupun mau ngomong dinasihati bukan dihakimi Betul Karena kebanyakan yang terjadi sekarang adalah dihakimi Gimana cerahanya orang dihakimi mau berubah gitu Atau mau menjadi lebih baik kalo menurut anda itu salah Ya kan harusnya kan dinaungi Ya kan Dan manusia kalo ini menjadi masalah Kalo orang-orang lagi bete menjadi masalah Sebenernya banyak masalah-masalah lagi yang lain juga Betul Kayak tadi udah dibilang gitu Ada korupsi ada Betul Nah itu gimana tuh? Ya 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 Korupsi ada Korupsi Al-Quran juga ada Betul Agak berat ya closingnya ya Betul Ada itu Yang bagian itu gua gak ngambut tadi Benernya masyarakat kita tuh masih terlalu sensi bro Ya ya Untuk dengan hal-hal gitu kadang ada juga Yang lagi bete gitu kan Ngaku-ngaku hamil dia Itu kenapa kita marah? Harusnya Aku tau coba Biarin aja Biarin aja emang tuh Dia merasa dia lagi hamil Dia merasa dia lagi hamil Dia hamil Dia merasa aduh sudah hamil Gitu Ada Kenapa kita marahin Tapi lo tau gak yang Om Det yang paling menarik dari edisi Ormas kali ini Dari semua program dan platform yang punya followers banyak Cuman di Ormas yang berani bawa topik Lagi bete Lagi bete Lagi bete Bundok 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 Wah Wah nyipongin siapa? Nyipongin siapa? Dajel Dajel tadi gua sepong Dajel Tadi kan gua yang gila Masalah sosial masyarakat Terus kita bahas dengan keterbukaan Gokil Oke thank you semuanya Dan ini cuma perbincangan doang Anda mau setuju boleh gak? Ya ini perbincangan tongkrongan Perbincangan tongkrongan Gitu ya Tapi kalau menurut saya tetap apapun itu Kalau anda mau ngerubah seseorang Itu dinasihati bukan dihakimi Jadi bagaimanapun dihakimi Udah pasti tidak akan pernah berhasil Oke Terima kasih semuanya Kita ada di Ormas Karena dimana ada masalah Di situ ada Ormas Siap digerir dulu Siap digerir dulu Sorry sorry Tadi yang 2 juta tadi masih berlaku Ternyata Gak enggak enggak Mas tingin aja Arifin ini GDM ya GDM Arifin Arifin GDM ya GDM 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 GDM